Terima kasih telah menonton! Roll majo! Nah kita mau masak rollernya daging asap saus cermur. Siap! Kita pernah panasin dulu pan yang datar nih ya. Kita mau bikin telurnya. Jadi lapisan telurnya ya. Jadi karena lapisan telur itu jangan sampai dia gemuk telurnya. Harus lurus, tipis gitu ya. Jadi habis panas kita putihkan sedikit apinya dan kita kasih minyak sedikit. Minyaknya apa Chef? Minyak sayur aja biasa. Minyak sayur, oke. Nah kalau misalnya kita udah lihat genangannya terlalu banyak seperti ini. Kita harus ratain dulu ke seluruh permukaan datarnya. Oh dilap dulu. Gak panas tuh Chef? Tidak, kan tisu nya yang pintu bukan tangan saya. Siap ya. Iya, iya, iya. Karena kalau terlalu kegenang kenapa Chef? Nanti dia jadinya kegoreng. Jadi akhirnya ada rongga-rongga udahlah dalam si telurnya. Oh oke. Udah di seluruh sedikit ya. Iya. Oke. Dan telur ini kita kocok dulu nih. Iya. Kita pakai dua di sini. Iya. Oke. Oh. Kita kasih garam sedikit. Iya. Sama lada. Garam dan lada, oke. Iya. Oke, next. Garam. Cukupnya aja ya? Iya, cukupnya aja. Karena nanti rasanya sebenarnya itu dari isiannya. Oke. Jadi supaya dia enggak hambar luarnya. Iya. Siap. Jadi, udah. Next. What should we do? Kita tuang. Kita ini bisa, dua telur ini bisa jadi empat lembar sebenarnya. Jadi buat tipis banget gitu ya Chef? Iya. Ratahin dulu. Oke. Sampai tipis. Iya. Tapi bagus kalau misalnya pakai omega-3 yang kuning banget. Iya yang kuning banget ya, orange-orange gitu ya. Nah, disini kita. Ini pancake ya Chef. Sudah diimin aja nih. Kalau DJ ngobrol lama. Ya Allah. Ha 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 ha. Lecet ntar dia. Habis itu kita sekarang gabungin antara ayam sama daging sapi. Ayam sama sapi, oke. Oke. Serup. Lagi ngiling ya Chef? Iya. Ini satu, baring satu aja. Disini ada bawang bombay. Oke. Kita bisa masukin. Oke. Kita kasih juga ada kecap Inggris. Kecap Inggris. Ini sebanyak kurang lebih satu sendok makan. I think that Chef. Enggak. Kecap Inggris itu agak sedikit manis dia. Oh manis. Kita kasih juga sama si lada dan garam. Salt and pepper. Salt and pepper. Salt and pepper. Iya. Luna yang suka masak. Luna mah ya. Luna suka masak. Itu beneran masak apa cuma pencitraan doang? Luna suka masak. Makanya dia lagi nyari nih calon suami yang bisa dimasakin. Oh. Oh. Kirain yang bisa dimasak. Iya. Wah. Udah punya pacar ya sekarang? Luna. Luna belum. Oh. Patahnya orang saya denger-denger selentingan katanya udah punya pacar. Oh. Selalu menjaga rahasia. Selalu menjaga rahasia geng ya. Geng ya kayaknya gak boleh gitu ya. Jangan sampai kadang-kadang acara sebentar ini live group ya temen kita ya. Nah disini nanti aku juga udah siapin jamur untuk nanti bumbu jamur. Oke. Nah disini samping kanan saya juga udah siapin kukusan ya. Karena nanti rollade nya akan kita kukus. Tapi sementara ini sekarang kita sisikan dulu. Kita mau siapin bahan-bahan juga yang di atas ini. Yaitu disini ada smoked beef ya. Karena ini kan daging asap. Makanya namanya rollade daging asap. Daging asap betul. Nah kalau kita kasih lembaran kayak gini kadang-kadang dia susah untuk digulung ya. Apalagi biasanya terlalu tebal. Betul. Jadi kita bisa potong-potong aja dulu. Kita lipat gini. Iya. Potong kecil-kecil ya chef. Iya. Oke. Chef itu ada tekniknya gak sih? Ada. Karena hampir semua tukang masak ya jago banget. Pasti potong udah gak ngeliat. Gak takut jadi terkena. Enggak. Jadi ini udah akur dua-duanya. Yang penting jadi kita kayak gini. Yang atur ketebalan itu yang kiri. Yang kadang ikut terus gitu ya. Terus. Tapi jangan tinggi-tinggi kalau tinggi-tinggi kena ya. Jadi kiri yang ngatur sebetulnya? Kiri yang ngatur. Nah sekarang disini kita sebelum bikin saus jamburnya kita mau gulung. Jadi kita butuh bantuan dari temen kita satu ini. Siap. Namanya plastik. Plastik. Plastik kilohan. Oke. Bersih gak tuh chef? Bersih dong. Plastik kilohan yang food grade ya. Dan ini heat proof. Ya biasanya kalau heat proof itu agak buram. Oh gitu sih ya. Ya biasanya kalau yang terlalu apa. Terang gitu. Jernih ya biasanya dia gak tahan panas. Oke siap. Nah disini kita taruh landasannya. Ya. Lalu kita taruh dagingnya. Ya. Plak. Plak. Take your time. Sebelah kayak gini kita kasih keju. Oke chef. Makin nikmat aja chef. Pakai keju. Kedul. Keju. Yum 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 pemirsa. Oh ya satu lagi nih. Biasanya aku ya. Supaya nanti pas gulungannya itu ada warna-warnanya bagus. Kita singkirin sejenek ya. Ini tips juga buat ibu-ibu. Ini bisa dikasih hijau-hijauan. Dari daun pinter seli. Yang lebih netral ya. Atau misalnya mau tambahin bayam. Bisa juga. Bisa juga disini di atasnya ya. Taruh di atasnya gitu ya. Oke. Supaya ada sayurannya juga pemirsa. Oke mulai. Tapi kalau daun pinter seli jangan terlalu banyak. Karena dia nanti takutnya mendominasi aroma dari kola. Kenceng ya aromanya chef ya. Iya. Ini juga cukup ya. Oke tinggal tabur-tabur. Yap. Siap. Taburin lagi ya guys. Ini biar kelihatan ibu-ibunya. Tabur lagi. Gak usah terlalu penuh berarti chef ya. Nah disini mau kasih paprika. Mau dikasih yang lain bebas ya. Nah ini sekarang kita akan menggulungnya. Gulung gimana chef? Supaya gak pecah nih tengah-tengah. Nah gulungnya itu sama kayak gulung sushi. Oke. Jadi kalau lihat disini kenapa disini saya gak isi. Karena nanti ini saat kita rekatkan dia akan jadi tutupnya. Oke. Jadi kita hanya pakai yang. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Jadi kalau sushi itu. Kita gulung seperti ini. Ya. Tapi jangan terlalu keras ya. Nah setelah ini kita gulung. Gulung. Ya kita gak usah pakai. Misalnya kayak karet atau apa ya. Itu gulung. Jadi. Sadam. Pepet nih ya. Nah kita kukus disini selama kurang lebih 7 menit. Siap. Jangan kelebihan ya pemirsa. Ya tapi apinya besar kalau 7 menit. Kalau misalnya api sedang. Itu biasanya sekitar 10 sampai 15. Selama kita menunggu kukusannya. Kita bikin sausnya. Kita bikin saus. Saus jamur. Saus jamur ini pakai pengental. Pengentalnya itu ala Perancis. Oke. Namanya. Yaitu gabungan antara. Butter mentega dan juga tepung terigu. Siap. Pakai margarin juga bisa. Satu sendok margarin. Margarinnya dulu Chef ya. And then. Sama. Satu banding satu ya. Satu sendok tepung terigu. Alright. Terigu. Campur margarin atau butter. Terus taruh apa lagi Chef? Sudah. 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 Surviving dulu terigunya. Supaya nanti rasa sausnya gak rasa terigu. Siap. Itu dia. Waktu ini sekitar aproximadi berapa lama Chef? Sekitar ya tiga menit ya. Tiga menit. Nah ini, kalau misalnya mau di rumah wab defeat. Saus-saus ala Perancis tuh yang halus halus kayak gitu ya. Itu susu juga kalau ditambah ini. Itu jadiannya bechamel. Bechamel. Yes. Kalau kaldu sapi, yang coklat tuh yang udah disintrodu diesen下面 dituitu ya. Kaldu seperti ini sebarga itu jadinya validate. Velute itu gimana Chef? Kaldu plus roux Oh enak banget Kalau kaldunya ayam ya chicken velute Kalau kaldunya sapi beef velute Nah ini udah lumayan matang nih Jadi kita bisa tambahin barang yang kita mau tumis ya Ini bawang bombay Supaya lebih sedap lagi ya Chef ya Dan disini saya punya ada jamur ya Jamur kancing Kita masukin jamurnya Aromanya pemirsa udah kerasa banget Endul serendul Takendul kendul Oh nice Mau nyoba gak Melanie? Pasti berantakan Chef Gapapa Ini kan dapur seru Oh iya bener Terus saking serunya lagi berantakan lebih seru lagi Chef Harus dong karena kan jalan-jalan nih ada Melanie disini kan Harus coba dong Jadi gimana Chef? Tanyaannya gimana? Didorong, diulur, di tari Ulur, tari Wah beneran Chef udah deh mendingan di besar Berarti dia orangnya setia Dia gak sering tarik ulur orang Gak kasih tau deh caranya gimana sih? Dorong, tari Dorong, tari Dorong, tari Dorong, tari sambil diangkat Coba Lalu kita tambahin air disini Iya Sambil diaduk Oke Airnya sudah banyak Chef supaya gak terlalu encer juga Sekitar 300 ml 300 ml ya Dikit-dikit dulu Supaya mulai ngentel Aromanya udah mulai kecium pemirsa Nah Terus ya Misalnya kita mau tambahin lagi wangi daging disini Silahkan By the way kalo nanya nih Emang kenapa namanya menteri sih grupnya? Menteri? Emang mau jadi menteri? Emang mau jadi menteri? Emang mau jadi menteri? Engga Dulu kan Ayu Dewi tuh pernah dikerjain Lagi uang tahun Terus di belanya ada ibu menteri dateng Ternyata dia udah makeup Udah rambut Udah pake M2A Udah segala macem Ternyata kagak ada Jadi mulai saat itu Ayu dianggap jadi menteri Menteri apa cocok ya? Menteri ceria Supaya negara semuanya bahagia Oh i see Oke Buon appetito Buon appetito Ayo chef makan chef Iya yuk kita makan yuk Tuh liat ya disini Keju nya juga keliatan dalam tuh melted ya Ini kalo misalnya suka pake saus sambal juga boleh Oke ya Oke enak Nah misalnya kalo misalnya Enak Suka pake saus toast barbecue juga yang masuk disini Ya kan Terus kalo misalnya disini dalamnya mau kasih ayam boleh Mau kasih misalnya salsa boleh Ya Yang mana-mana Tetap di Dapur Seru Masaku Kure Pahuti